Hati Buda Tangan Berbisa Jilid 16.16.46 Siapa murid angkatan 13 Bantok Bun? Begitu besar terjangan angin ini sampai Uibing tergentak mundur menubruk Jibun yang berada di belakangnya. Cepat Jibun menahan punggungnya, namun dorongan kekuatan begitu dahsyat sampai mereka sama tersurut tiga langkah lagi, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat kepandayan orang yang menyerang. Belum lagi hilang rasa kejut mereka, tampak di belakang pintu adalah sebuah kamar kurungan persegi, seorang tua baju hitam tengah melongo mengawasi mereka. Tampak oleh Jibun, di belakang kamar sana terdapat pula sebuah pintu besi yang terkunci. Terang laki-laki tua baju hitam ini adalah penjaganya. Begitu besar dan ketat penjagaan orang ini, tentu di balik pintu sana tersembunyi sesuatu yang cukup penting artinya. Kalian mau apa kesini tanya laki-laki baju hitam itu sambil menyeringai. Mau mencabut mewambu desis Jibun. Belum habis bicara tiba-tiba dia menubruk maju seperti hari mau menerkam mangsanya, jurus Tokji Yusem seyang pertama dilancarkan, kontan laki-laki baju hitam menjerit sekali terus roboh binasa. Jibun langsung lari ke arah pintu. Untung pintu yang satu ini tidak terkunci, maka dengan mudah dia menariknya terbuka, di dalam adalah trali besi, sebuah kerangkeng. Berkat sinar api dari luar, terlihat oleh Jibun di dalam kerangkeng meringkuk seorang laki-laki beruban. Jadi bukan orang-orang yang diperkirakan oleh Jibun semula, keruan hatinya menjadi dingin. Uibing ikut melongok ke dalam, katanya, entah siapa yang dikurung di sini, kenapa sampai dijaga begini kuat dan ketat ya, harus diselidiki biar terang persoalannya. To'ako, tolong ambilkan obor itu, lalu dia maju mendekat dan puntir putus rantai yang melingkar di antara jeruji-jeruji besi ini. Bayangan orang yang meringkel di pojok sana tidak bergerak sama sekali. Kini dah melihat lebih jelas, kiranya seorang tua kurus kering tinggal kulit membungkus tulang. Jibun mendekatinya, tanyanya, siapakah cuan ini orang tua itu bergerak sedikit. Terdengar suaranya yang lemah, namun mengandung kebencian, keparat, kawakan mendapatkan ganjaran setimpal Jibun tertegun, dia menoleh sekejap pada Uibing, lalu katanya, Chai Hai bukan orang gohang kau, silakan cuan bangun untuk bicara, dengan tangan menyanggah tanah pelan-pelan orang tua kurus itu meronta bangun, pandangannya pudar dan lesu. Jibun berdua hampir menjerit kaget melihat wajah orang yang rusak tak menyerupai bentuk manusia. Siapakah cuan tanyanya? Kau, kau siapa pula Chai Hai digelari tegak suseng di kalangan kangung, apakah keparat itu yang menyuruh kalian kemari siapakah keparat itu? Chai Hai mengejar seseorang masuk kemari, entah apa maksudmu pandangan orang tua yang redup kembali mengawasi wajah mereka setian lamanya, suaranya dingin, mau menolong lohu keluar dari sini, betul tidak sudah tentu, sahut Jibun tanpa pikir, kalau sudah kepergok olahku, masakah aku harus berpeluk tangan, ada syaratnya syarat. Ah, omongan apa ini, masakah tanpa syarat tidak pernah terpikir olahku? Siapakah tuan, tolong beritahu lebih dulu, kau, betulkah bukan utusan keparat itu untuk menyiksa diriku, siapakah keparat yang kau maksud muridku desis orang tua itu dengan gemas? Oh, Jibun bersuara heran, kau dikurung oleh muridmu sendiri? Kenapa tentu karena kepandaian dan rahasia pelajaranku, tak tertahan Jibun mengumpat, durhaka terhadap guru, manusia terkutuk dan pantas disamber geledek, dengan mendelik gusar, orang tua itu berkata, lohu bertahan hidup sampai sekarang, memangnya ingin menunggu dia mendapatkan genjaran itu, sayang, ai, mungkin takkan tercapai maksudku, siapakah nama murid durhaka tuan lohu tidak tahu, apa tidak tahu sungguh berita aneh yang paling lucu di dunia ini, masakah seorang guru tidak tahu nama muridnya? Orang tua mengertak gigi, mukanya yang kurus kering tidak mengunjukkan mimik apapun, hanya, biji matanya yang pudar tiba-tiba memancarkan rasa kebencian yang berkobar. Ya, sampai sekarang masih belum ku ketahui namanya, tapi asal-usulnya mungkin diketahui yang terang dia adalah pemilik gedung ini, pemilik gedung ini, itulah Kiyang Giyok, pimpinan cabang Ohongkau di sini, dia, dia bernama Kiyang Giyok. Kalian musuhnya boleh dikatakan demikian, kedua biji mati orang tua yang cekung tiba-tiba meneteskan air mata, katanya penuh kepedihan, kepandaian lohu sudah dipunahkan, tidak ubahnya dengan sesosok mayat hidup yang bisa bernapas saja, aku tak ingin melihat sinar matahari lagi, cuma mati pun aku takkan meram, sayang aku tak bisa memberi pertanggungan jawab bagi perguruan, cuan dari perguruan mana terbatas oleh peraturan perguruan, maaf tidak boleh kukatakan, jibun mengerut kening, katanya, jadi nama dan gelaran cuan juga tak boleh diperkenalkan orang tua kurus itu mengangguk-angguk. Jibun menepukur sejenak, katanya, bagaimana kalau cuan ikut kami keluar saja? Caihei masih ada urusan penting yang harus segera dibereskan, tak bisa lama di sini. Bicara terus terang, aku pun sedang mengejar jejak murid cuan. Oh, orang tua kurus menatap tajam jibun, sorot matanya berubah tak menentu, ini menandakan bahwa orang tua ini dirundung perasaan yang bergolak. Semula jibun berharap di dalam kamar tahanan ini ada di sekap ibu atau tianta imoki, sekarang kenyataan telah menumbangkan harapan itu. Sudah tentu pikirannya menjadi gundah dan melayang ke tempat jauh, terasa sedetik pun tak kuasa lagi tinggal di sini. Menolong orang tua ini hanya sambil lalu saja di samping merasakan adanya kewajiban bagi seorang persilatan yang harus menolong sesamanya. Kalau tidak, menghadapi sikap si orang tua yang serba bimbang dan seperti menyembunyikan sesuatu ini, sejak tadi dia tentu sudah tinggal pergi. Uibing yang berpengalaman luas dalam seluk-beluk kehidupan malah dapat bersabar, katanya kalem, Ciam Pua, setiap urusan pasti ada beda ringan dan berat, sering pula terjadi perubahan, kau harus lekas ambil keputusan. Kalau kami tidak kebetulan menerobos kemari, bagaimana pula nasib Ciam Pua? Urusan aliran dan perduruan orang luar memang tidak boleh tahu, tapi kalau Ciam Pua merasa perlu minta bantuan kami, tentu kami akan bekerja sekuat tenaga. Jibun sudah tak sabar lagi, tanyanya, Cuan sudah berpikir tiba-tiba orang tua itu geleng kepala, katanya, Lohu sudah berkeputusan tidak akan meninggalkan tempat ini. Jibun melengat, tanyanya tak mengerti, Cuan tidak mau meninggalkan penjara seperti neraka ini. Nada si orang tua tegas, Yah, Lohu sudah berpikir masak, kecuali mati demi pertanggungan jawab kepada perguruan, tiada jalan lain yang harus kutempuh, hanya matiku ini tetap membuatku penasaran, kalau kau tidak rela mati demikian saja, kenapa tidak mau meninggalkan tempat ini aku mati penasaran tidak berarti takut mati, soalnya tugas perguruan teramat berat, tugas berat apa? Jibun ingin tanya, namun melihat sikap si orang tua yang begitu patuh dan tunduk terhadap peraturan perguruannya, maka ia telan pertanyaannya. Sebentar kemudian baru orang tua itu berkata pula, urusan ini menyangkut peraturan perguruan, ada sesuatu tapi Lohu tidak bisa bicara terus terang. Sulit kalau begitu, ujar Uibing menghela nafas, apakah Ciam Pua ada saudara seperguruan, kami bisa mengirim kabar kepada mereka orang tua diam saja, agaknya dia tenggelam dalam pemikiran, mungkin dia sedang berpikir secara mendalam care bagaimana harus ambil keputusan. hati Jibun seperti dibakar, seperti semut dalam kuali panas, tak tahan ia berkata pula, Tuan, kami akan segera berangkat, dengan gerakan lemah tak bertenaga orang tua itu angkat tangannya, katanya, nanti dulu, Lohu ada sebuah permintaan, silakan bicara, jawab Jibun. Ku harap saudara Cilik Suka wakilkan aku mencari keparat itu, bunuh dia untuk mencuci nama baik perguruanku, membersihkan nama baik perguruanmu. Apakah tugas berat ini boleh diwakilkan kepada orang luar tiada jalan lagi, perguruan kami memiliki sebuah pitkip, kitab pusaka, yang terjatuh ke tangan keparat itu, harap rebutlah kembali, apa betul murid Tuan bernama Tiang Giyok, pimpinan cabang Goheng, kau di sini Lohu hanya tahu dia pemilik gedung ini, baiklah, untuk membuktikan asal-usulnya, harap Tuan Suka memberikan keterangan mengenai ciri-cirinya, ciri-cirinya, dia, dia pandai menggunakan racun, ya, Cai Hai sendiri pernah merasakannya, hampir saja jiwaku ini melayang, ya, tidak akan salah kalau begitu, setelah pitkip perguruanmu itu berhasil direbut kembali. Lalu kepada siapa harus ku serahkan, ini, entah saudara dari aliran mana hal ini, sukar ku jawab, baiklah, di sini Lohu meninggalkan pesan tertulis dalam lipatan kertas ini, semoga setelah pitkip itu direbut kembali, kau bisa bekerja menurut petunjuk yang tertera di kertas ini, boleh saja, dari tumpukan rumput kering di bawah tubuhnya, si orang tua mengeluarkan secari kertas tebal yang sudah kuning dan kotor, dengan hati-hati dan penuh prihatin dia sodorkan kepada jibun, katanya, inilah, kalau saudara bisa membereskan urusan ini, di alam bakal Lohu akan istirahat dengan tenteram, soal membersihkan perguruanmu itu, sudah diterangkan di dalam tulisan ini. Saudara baru boleh membuka lembitan kertas ini setelah berhasil rebut kembali pitkip itu, jibun menerimanya, tanyanya, cuon betul-betul sudah berkeputusan tak mau keluar. Untuk ini Cai He mohon sukalah cuon memperkenalkan diri, ini tak melanggar aturan perguruanmu, bukan baiklah, Lohu bernama girl siang, jibun berjingkat kaget, mulutnya ikut berteriak, Ngo, siang betul saudara, berubah hebat air muka jibun, katanya berpaling kepada Uibing, To'ako, maaf, silakan kau tunggu sebentar di luar, dengan heran dan tak habis mengerti Uibing mengawasi jibun, namun da' menurut, obor dia tancap di dinding pinggir pintu lalu melangkah keluar. Orang tua yang bernama girl siang juga mengunjuk keheranan dan kaget, tanyanya, saudara, kenapakah kau? Dengan rasa haru dan penuh emosi jibun berkata, apakah guru cuan si ban bernama Yeu siang muka si orang tua yang kurus keriputan itu kelihatan gemetar, bibirnya bergetar, matanya terbeliak, lama sekali baru dia kuasa mengendalikan emosinya, katanya tergagap, kau, kau, dari mana bisa tahu jibun segera bertekuk kulutut, serunya terharu, murid generasi kelima belas jibun, menghadap suco, apa? kau, kau tecu jibun, berkat kemurahan hati dan kebajikan sutaya co telah diangkat sebagai penerus dari generasi kelima belas, ini, mana, mana mungkin? hah, co suya maha kuasa dan bermurah hati, co suya, kata orang tua alias ugaus yang itu dengan terharu. setelah menyembah, jibun segera bersimpuh dan berkata, harap suco suka dengarkan liku-liku persoalan ini, tubuh ugaus yang bergetar, inilah keajaiban yang tak pernah dimimpikan, kejadian yang terlalu mendadak, begitu aneh dan nyata sehingga orang sulit percaya dalam waktu sesingkat ini, mulutnya melongot, suaranya lemah hampir tidak terdengar, kau, baiklah, katakan, segera jibun ceritakan semua pengalamannya, tiba-tiba gos yang menjatuhkan diri berlutut, matanya yang cekung mengalirkan air mata, teriaknya serat, tecu tak berbudi, tecu tidak becus, jibun segera membujuk, suco, harap suka memperhatikan kesehatan sendiri, gos yang merangkak bangun dan duduk kembali ke tempatnya, lama dia menetpekur dengan pandangan terlongong, katanya kemudian, berikan kertas itu, tak berguna lagi, jibun segera merogoh lempitan kertas tadi serta diangsurkan dengan kedua tangan, gos yang lantas membebernya, ternyata lapisan dalam dari lipatan kertas ini adalah selembar kain sutra yang amat tipis, di atas kain yang sudah butut ini terdapat noktah darah yang sudah mengering, huruf-huruf yang tertulis pun menggunakan tinta darah, gos yang menyobek kertas kain ini, lalu menjemput sebuah buntalan kain kecil dan ditimang-timang di telapak tangan, katanya setelah menghela nafas, aturan yang harus dilakukan bagi setiap murid angkatan kita dengan tulisan dalam kertas lipatan ini tentu kak sendiri juga sudah tahu, maka tugas selanjutnya untuk menumpas murid durhaka itu terpikul di atas pundakmu, tecu menerima setiap petunjuk sucuh, generasi ke-14 tidak diangkat secara resmi oleh perguruan, karena dia juga telah mengkhianati perguruan, maka kau tidak perlu pandang dia sebagai angkatan yang lebih tua, lebih penting kau melaksanakan aturan perguruan untuk menumpasnya dengan care apapun, Demikian saja kata-kataku, cucu murid ingin membawa sucuh keluar dari sini, biarlah kita berusaha, tidak usahlah, bagaimana kehendak sucuh tanya jibun melengat, lemah tapi tegas setiap patah kata ngeros yang, sucuh tidak berbakti, sejauh ini tidak mampu melaksanakan tugas yang kupikul, sehingga ajaran perguruan hampir putus di tanganku, maka kau harus dengar kata-kataku, sesuai peraturan, waktu aku turun gunung mencari calon pengganti yang harus ikut juga digembleng dalam kebiasaan menyenggol rejeki, ternyata usahaku sia-sia belaka. Setiap pelosok kangong sudah ku jelajahi, namun tetap tak berhasil kuperoleh seorang calon yang memenuhi syarat. Begitulah, dari tahun ke tahun sehingga aku akhirnya berpendapat bahwa tokeng jilid pertama kemungkinan tidak terjatuh ke tangan seseorang, namun aku tetap menunggunya dengan sabar, siapa tahu kalau terjadi suatu kemungkinan, setelah menghela nafas dan berhenti sebentar girls yang melanjutkan ceritanya, tiga tahun yang lalu, karena terpaksa aku sengaja mendemonstrasikan ilmu perguruan kita, maksudku untuk mencari jejak apakah betul jilid pertama dari buku pelajaran perguruan kita itu sudah berada di tangan seseorang. Betul saja, tidak lama kemudian aku lantas menemukan dia. Semula aku hendak menyelidiki watak dan mencari tahu asal-usulnya secara diam-diam, tak taunya malah dia mengenali asal-usulku lebih dulu. Dia berkata bahwa ada seseorang sakit keras dan berpesan padanya supaya mencarikan orang-orang seperguruannya. Katanya ilmu beracun yang dia pelajari didapat dari orang sakit itu. Karena kurang teliti, aku percaya begitu saja. Dia membawaku ke sebuah kamar rahasia di bawah tanah, sehingga aku terjebak ke perangkapnya. Bukan saja ilmu ku dipunahkan aku disekap di sini pula. Sering keparat itu datang kemari menyiksa aku supaya menyerahkan atau mengajarkan ilmu tingkat tinggi perguruan kita, Jibun naik pitam, katanya gusar, tecu membakal hoatuan, aku bersumpah akan menghukumnya sesuai hukum perguruan. Ya, tadi kau menceritakan pengalamanmu, katamu kau sudah mempelajari Bu Incui Sim Jiu, apa betul kau diajar ayahmu secara lisan Jibun menghiakan. Dari mana pula ayahmu bisa mendapatkan buku pelajaran ilmu rahasia perguruan kita mati hidup ayahku sekarang masih merupakan teka teki, biarlah setelah berhasil mebekuk Ki Yang Giyok, pasti bisa membongkar rahasia ini. Diam-diam Jibun amat bersyukur, semula dia berpendapat bahwa orang yang memperoleh jilid pertama tokeng itu adalah ayahnya, sedang dirinya harus menjalankan tugas membersihkan perguruan dari Anasir Pengkhianat. Memangnya dia sebagai anak harus membunuh ayah kandung sendiri? Kini sudah terbukti bahwa Ki Yang Giyok adalah orang yang memperoleh buku itu. Persoalan ini akan lebih mudah dibereskan. Soal bagaimana ayahnya bisa mendapatkan pelajaran ilmu beracun, mungkin Ki Yang Giyok sengaja hendak menjadi pengkhianat maka dia sengaja mengajarkan ilmu beracun itu kepada orang luar sehingga terjadilah buntut yang berlarut-larut ini. Girls yang bertanya, apapunlah hubungan ayahmu dengan Ki Yang Giyok cucu murid pun tidak tahu. Siapa tahu kalau ayahmu justru orang yang pegang roll di belakang layar tersirap darah Jibun? Betul, ini bukan mustahil, maka dia mengertak gigi, katanya, cucu murid akan menyelidikinya, kalau kelak terbukti bahwa orang pertama yang memperoleh tokeng adalah ayahmu, bagaimana kau akan ambil tindakan terkesiap hati Jibun? Katanya setelah berpikir, cucu murid akan bekerja sesuai dengan hukum perguruan, demi kebenaran dan kebesaran nama baik perguruan, meski terhadap ayah sendiri pun, aku akan tetap ambil tindakan, bagus sekali semoga kenyataan tidak demikian, ujar Girls yang tiba-tiba terlihat oleh Jibun orang tua itu tengah menggelinding sebutir pil merah darah yang menyolok sekali, seketika dia berteriak kaget, Ho Atwan, benar, kata Girls yang, memang Ho Atwan, pil ini ku bawa waktu aku disuruh turun gunung oleh sucong, sekarang tiba saatnya aku akan menggunakannya, saking gugup tanpa sadar Jibun ulur tangan hendak mengambilnya, mulut pun berteriak, jangan sucu jangan bergerak, tiba-tiba Girls yang menghardik dengan bengis. Kata-katanya begitu keras berwibawa, sehingga tanpa sadar Jibun menarik pula tangannya. Dalam sekejap itulah Girls yang sudah menjejalkan pil merah itu ke dalam mulut terus ditelan. Tak pernah terpikir oleh Jibun bahwa Girls yang akan bertindak setegas ini, serasa pecah jantung Jibun. Ho Atwan adalah obat warisan cikal bakal perguruan mereka yang digunakan untuk menghabisi nyawa sendiri, sejak diciptakan tak pernah dibuat obat penawarnya, maka setiap orang yang telan pil racun ini takkan tertolong lagi. Itu pun berarti sudah menunaikan bakti terhadap perguruan, umpama ada obat penawarnya juga tidak boleh ditolong. Gaya duduk Girls yang sekarang berubah setengah berlutut, sorot matanya tenang dan tenteram. Lekas Jibun juga berlutut, air mata lantas bercucuran, waktu dia angkat kepala pula, Girls yang sudah mangkat untuk selamanya. Semua kejadian dan pengalaman ini bagai mimpi belaka, obor kecil milik Uibing sudah mulai guram, mungkin minyaknya sudah hampir habis. Maka Jibun menoleh keluar serta memanggil, Toh Ako, kau boleh masuk, tiada penyahutan, kembali ia berseru dengan suara lebih keras, namun tetap tiada reaksi. Keruan hatinya gugup, mungkin Uibing mengalami sesuatu? Bergegas dia melompat keluar, beruntun dan melewati dua kamar batu. Setiba di ujung lorong ini, tetap tidak kelihatan bayangan Uibing. Sesaat dia berdiri melonggot atau apa yang harus dia lakukan, tak mungkin Uibing pergi tanpa sebab kecuali terjadi sesuatu. Lekas dia berlari kembali ke dalam kamar mengambil obor, tapi baru saja dia putar balik hendak mencari Uibing pula. Sekonyong-konyong suara gemuruh dengan getaran hebat. Seluruh kamar batu itu bergoncang seperti dikocok oleh kekuatan yang dasyat. Bau belerang dan asap putih yang tebal seketika bergulung-gulung masuk ke dalam kamar. Semua obor yang tersulut di dalam kamar seketika padam, keadaan menjadi gelap. Saking kaget serasa terbang sukmajibun. Lama sekali baru dia berhasil menenteramkan hatinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, lama sekali baru dia pelan-pelan menggermat maju, di mana jari tangannya meraba. Seketika dia mengeluh, ternyata lorong bawah tanah sudah tertimbun tanah dan buntu, batu-batu besar menyumbat mulut lorong. Dia putar balik memeriksa lorong sebelah dalam, ternyata juga telah tersumbat, ternyata hanya kamar batu di mana dia berada saja yang masih utuh tidak ikut runtuh. Sayang jenazah sucu telah terkubur di sebelah dalam. Sungguh suatu keberuntungan di dalam bencana ini. Kalau dirinya tidak kebetulan balik ke kamar batu ini, mungkin dirinya juga terkubur hidup-hidup di lorong tadi. Tapi dalam keadaan seperti ini, apa pula bedanya kalau dirinya tidak terkubur hidup-hidup di dalam kamar ini? Panjang lorong ini ada beberapa tombak, cukup asal sebagian diledakan, doa pun takkan bisa meloloskan diri, kamar batu ini dilapisi batu-batu tebal. Entah berapa dalamnya letak kamar batu ini dari permukaan bumi, harapan untuk keluar dari timbunan tanah ini jelas nihil. Siapakah yang meledakan lorong ini? Tentunya orang-orang mohon kau. Adakah sangkut paut dengan menghilangnya Uibing? Atau mungkin Uibing sendiri sudah terkubur juga di tempat lain? 16.47 Dua generasi terkubur tanda seru. Jibun betul-betul merasa putus harapan. Kalau dia tidak bertemu dengan Sucong Gosyang, sejak tadi tentu dia sudah pergi bersama Uibing. Kini dua generasi terkubur sekaligus di dalam liang yang sama. Dia pernah berulang kali mengalami bencana kematian namun kali ini dia betul-betul putus asa, kejadian gait tak mungkin terjadi lagi. Manusia, memangnya mungkin dia keluar dengan menerobos bumi. Dengan lunglai dia duduk mendeprok di atas tanah, tiada yang dipikirkan lagi karena dia tahu berkelebihan untuk memikirkan sesuatu dalam keadaan seperti ini. Tanpa merasa jari-jari tangannya meraba juga buntalan di kantongnya, di mana Hoat Wan pemberian Sutai Choban Yeusyong dia simpan. Dalam hati dia sudah berkeputusan bila dirinya tak tahan menghadapi siksaan hidup ini biarlah menghabisi jiwa sendiri dengan pil racun ini. Nasib manusia memang sukar diramalkan, siapa pernah menduga dikala kepandayan silatnya sekarang sudah mencapai taraf yang sedemikian tinggi, harapan menuntut balas tinggal soal waktu saja, ternyata dia harus mengalami peristiwa tragis ini. Dari seorang yang sudah putus asa, semua perasaan cinta, benci, suka duka sudah kehilangan arti sama sekali. Waktu berjalan tanpa mengenal kasehan rasa lapar dan dahaga mulai merangsang dirinya. Apalagi dalam keputus asaan seperti ini, rasa lapar dan dahaga itu lebih terasa lagi. Tak lama, ia tidak tahan lagi, ia pikir, nyawa sendiri bakal berakhir, lebih menderita juga tidak menjadi soal. Beberapa kali dia hendak menelan Hoatwan namun rasa ingin hidup tetap bertahan dalam sanubahrinya. Selama hayat masih dikandung badan, betapapun manusia harus tetap bertahan hidup. Siksa derita lambat laun berubah pati rasa. Ini membuktikan bahwa dirinya sudah cukup lama terkurung di dalam kamar batu ini. Mendadak timbul sesuatu pikiran, ia lihat kamar batu ini di bawah tanah, lorong sudah buntu, semestinya untuk bernafas pun menjadi persoalan setelah terkurung sekian lama, namun sedikitpun dia tidak merasa sesak dan sumpek. Mungkinkah ada celah-celah atau tempat untuk memasukkan hawa ke dalam kamar ini? Bergegas jibun melompat bangun, penemuan inilah seperti selarik sinar harapan baginya untuk cari hidup. Ia mulai bekerja dengan teliti, setiap tempat, celah-celah atau lekukan dinding dia raba dan diendus dengan hidung. Setiap senti jengkal mulai diperiksanya dengan seksama, namun sedemikian jauh ia tidak menemukan apa-apa, tiada sesuatu tempat yang terasa membawa masuk hawa ke dalam kamar ini. Tapi kenyataan hawa di dalam kamar ini tetap segar, tidak mungkin tiada sebabnya. Maka ia putar otak, ia teringat akan atap kamar. Maka dia melompat ke atas sambil sebelah tangan terulur ke atas, ternyata tangan meraba sebuah celah yang cukup besar. Lekas jari tangannya berpegang pada batu-batu yang menonjol, sehingga dia bergelantung sedikit mengerahkan tenaga. Jadi ia berusaha menempelkan badannya pada atap batu, jadi seperti cecak saja tubuhnya bergelantung. Kembali hidungnya mengendus-ngendus, lalu menarik napas panjang. Ternyata hawa segar mengalir di antara celah-celah ini. Keruan senangnya bukan main harapan hidup seketika berkobar. Segera ia melayang turun ke bawah, kalau celah-celah ini ada hawa segar mengalir masuk, tentu kamar batu ini tidak terlalu dalam dari permukaan bumi. Lalu tindakan apa yang harus dia lakukan sekarang? Rasa senang luar biasa membuatnya gemetar, namun juga kebingungan seperti kehilangan akal. Pikir punya pikir, hanya ada satu jalan untuk lolos keluar, yaitu menjebol atap dinding ini, namun ia juga harus mengambil risiko. Kalau atap dinding ini runtuh, berarti dirinya akan terkubur seketika. Daya tarik hidup betapapun lebih besar daripada risiko apapun yang harus dihadapinya. Kalau tidak berani menyerempet bahaya bagaimana mungkin dirinya bisa hidup? Lalu dia menggermet mundur ke pintu besi, pintu besi ini sudah jebol dan miring keterjang batu sehingga merupakan suatu lubang yang cukup besar. Jika atap kamar ini nanti amruk, ke lubang besar di samping pintu besi inilah ia akan menyelinap dan menyelamatkan diri. Maka dia berjongkok memasang kuda-kuda, kepalanya mendungak. Setelah napas teratur dan tenaga penuh, mendadak dia berdiri tegak serta memukul, dengan kedua tangan ke atas, belang, tak kalah keras daripada ledakan pertama tadi. Batu pasir dan debu sama rontok berjatuhan, pandangan matanya menjadi terganggu, terasa dibu pasir sama berjatuhan menguruk tubuhnya, badannya tertimbun setinggi dada. Setelah pikiran tenang dan pelan-pelan membuka mata, seketika dia berteriak kegirangan. Tampak sebuah lubang cukup besar di atas atap yang tergempur pukulannya tadi. Sinar seng surya menyorot masuk sehingga pandangannya menjadi silau. Dinilai dari tebalnya lubang besar ini, diperkirakan kamar batu ini terletak dua tombak di bawah permukaan bumi. Sungguh suatu keajaiban yang betul-betul sukar dipercaya. Waktu ia mengawasi setelilingnya, kecuali guguran tanah yang tebal, tiada barang lainnya lagi. Jika lubang di atas atap yang gugur lebih banyak lagi, pasti dirinya ikut terkubur hidup-hidup. Namun demikian batu-batu saka yang menyanggah atap toh sudah bergoyang, mungkin tersentuh sedikit saja akan amruk seluruhnya sungguh ngeri sekali. Sekali lagi dia terhindar dari malapetaka, pelan-pelan dia merontan naik dari timbunan tanah, sekali melejit lagi dia melesat keluar dari lubang besar di atas atap itu. Waktu pandangannya menjelajah sekelilingnya, didapati dirinya berada di tanah pekuburan yang liar dan sepi, namun tanah pekuburan ini berada tak jauh dari kaki tembok kota. Tak jauh di sebelah sana tampak jalan raya, rumah-rumah penduduk pun tampak di kejauhan sana. Waktu dia mendongak, sekarang kira-kira sudah menjelang tengah hari, ia pikir sedikitnya dirinya sudah sehari semalam terkurung di bawah tanah. Sekarang tugas penting, yang harus dia bereskan adalah mengisi perut serta ganti pakaian, maklum bajunya sudah hancur tinggal beberapa cari kain yang masih bergelantung di badannya, kotor lagi. Kalau ketemu orang tentu dirinya dikira mayat hidup yang bangkit dari liang kubur. Untung barang-barang miliknya yang tersimpan di kantong pinggang serta obat-obatan tidak hilang, demikian pula sem cahit siat milik Tianta Imoki yang dipungutnya di hotel juga masih ada. Untuk mengeduk jenazah ngeros yang dari urukan tanah yang begini tebal, jelas tidak mungkin lagi, maka dia berlutut dan menyembah ke arah lubang, tak lupa ia pun berdoa, lalu berdiri dan berlari menuju ke salah sebuah rumah yang berdiri-menyembiri dari kelompok rumah yang lain. Rumah yang didirikan dekat pekuburan ini terdiri tiga petak rumah atap, sekelilingnya dipagari tembok tanah yang sudah berlubang dan banyak yang gugur. Hanya beberapa kali lompatan saja jibun sudah berada di luar tembok, sejenak dia berpikir lalu menghampiri pintu dan berkawok, ada orang di dalam beruntun tiga kali dia berkawok-kawok, tetap tidak ada sahutan. Jibun jadi ragu-ragu, mungkin rumah kosong yang tidak dihuni orang, tapi asap tampak mengepul dari cerobong dapur, di kaki tembok sana juga tampak tumpukan kayu kering, di atas dalam bambu yang melintang di sana juga dijemur pakaian orang, tak mungkin rumah ini kosong, kecuali orangnya sedang keluar semua. Sekilas dia berpikir, lalu memberanikan diri mendorong pintu melangkah masuk, serunya sekali lagi. Hi, ada orang tidak mulut berkawok kaki melangkah masuk, setiba di ambang pintu dia melongo ke dalam, pemandangan ngeri dan seram seketika terpampang di hadapannya, hampir saja dia menjerit kaget. Tampak darah mengenang di situ, di antara genangan darah rebah empat sosok manusia, satu perempuan tiga laki-laki. Darah masih belum membeku, ini pertanda bahwa empat orang ini belum lama terbunuh. Pantas tiada sahutan orang, ternyata penghuninya terbunuh seluruhnya. Siapakah pembunuh keluarga ini? Musuh besarnya atau perampok biasa? Jibun tak banyak pikir, tujuannya mencari pakaian untuk ganti, kalau pemiliknya sudah mati, tidak perlu khawatir apalagi, langsung dia memasuki kamar di sebelah kiri sana. Dari sebuah amari dia menemukan sebuah jubah hijau, ikat kepala. Waktu dijajau ternyata pas dengan perawatan tubuhnya. Dari dalam laci yang lain dia mengeluarkan pula sebuah celana setera, langsung dia berganti dan berdandan ala tadarnya, lalu masuk dapur cari makanan dan mencuci muka. Baru sekarang dia betul-betul merasa segar dan nyaman. Sekonyong-konyong sejalur angin kencang terasa menerjangnya dari belakang. Jibun agak kaget, kaki menggeser dan tangan bekerja. Hah, kau kedua orang sama-sama berteriak kaget dan girang. Jibun menarik tangannya, Uibing juga menurunkan pedangnya, keduanya saling berpandang sekian saat. Hiante, kata Uibing, kau, tidak mati ya, tidak mati, to aku bagaimana, bukankah kau terpendam di bawah lorong itu benar tapi Tian masih memberi berkah hidup padaku, kembali aku lolos dari renggutan maut, lalu kau, bagaimana bisa keluar? Menjebol atap kamar batu, itulah letaknya di tanah pekuburan sana, Oh, sungguh terima kasih kepada langit dan bumi, sekian lamanya aku menjadi khawatir dan kebingungan, bagaimana Hiante bisa berada di sini mencari baju untuk ganti pakaian, orang tua dalam kamar tahanan itu sudah meninggal. Uibing tidak tanya lebih lanjut, malah Jibun balas bertanya, To'ako, kenapa kau mendadak menghilang dari bawah lorong itu Uibing menghela nafas, katanya. Kau minta aku menyingkir sementara, maka aku keluar menuju kamar batu di sebelah luar. Tidak lama kemudian ku dengar langkah orang mendatangi, segera aku lari keluar. Setiba di persimpangan jalan, ku lihat dua bayangan orang berlari balik menuju ke lorong semula. Baru saja aku hendak mengejar ke sana, mendadak ku cium bau bahan peledak yang terbakar, ku tahu gelagat berbahaya, namun tidak berhasil ku temukan di mana letak bahan peledak itu dipendam, terpaksa aku berlari balik. Namun baru beberapa tombak, dinamit itu sudah meledak, lorong yang menuju kekurungan orang tua seluruhnya menjadi buntu. Aku sendiri hampir saja mampus teruruk tanah waktu itu, aku kebingungan, tak tahu apa yang harus ku lakukan. Aku juga khawatir kepergok musuh, kau tahu, jago-jago Ngo Hangka semua berkepandaian tinggi, aku jelas bukan tandingan mereka, jibon menuding keempat sosok mayat, tanyanya, toh aku yang membunuh sekeluarga ini ya, aku yang membunuhnya. Kenapa toh aku bunuh mereka kau kira siapa mereka? Kaki tangan Ngo Hangkao, mulut lorong di bawah tanah itu terletak di bawah meja dalam ruang tamu di bilik sebelah sana setelah terjadi ledakan di bawah tanah itu, aku lalu lari keluar dan tiba di sini. Cukup payah juga aku membunuh keempat orang ini, untung aku tidak kepergok dengan Ki Yang Giok dan rombongannya, jibon manggut-manggut mengerti, tanyanya, kemana rombongan Ki Yang Giok itu entah, dari salah seorang mereka yang kukumpes keterangannya, setelah keluar dari sini, katanya mereka lantas berpencar, terpaksa kita harus geledah gedung mereka itu begitu pun baik, mari kita masuk kota, tetap masuk dari pintu besar gerak-gerik harus lebih cekatan, lubang ini harus kita timbun dulu. Keduanya lalu keluar, dengan pukulan beberapa kali, tiga rumah atap ini mereka pukul sampai emberuk, pagar tanah pun mereka gempur dan kebetulan untuk menyumbat mulut lorong di bawah meja. To'ako, ujar jibon setelah selesai bekerja, ku kira kau tidak usah pergi, agak berbahaya bagimu, Hiante, kenapa kau bilang demikian? To'ako, terus terang, persoalan ini menyangkut urusan dalam perguruanku, ku harap To'ako maklum, kalau urusan menyangkut perguruanmu, aku tak bisa bilang apa-apa, kepandayanmu memang cukup berlebihan untuk mempertahankan diri, namun pengalamanmu masih cetek, ini menguatirkan, terima kasih akan perhatian To'ako, siyaute akan bertindak hati-hati, urusan perguruan umumnya tidak boleh dicampuri orang lain, hal ini Uibing cukup maklum, karena jibon tidak menjelaskan maka Uibing juga tidak berani tanya, meski dalam hati ingin tahu, terpaksa dia berkata dengan rikuh, baiklah, tapi ingat, setelah urusanmu selesai, datanglah ke hotel itu, ku tunggu di sana. Cukup katakan hendak mencari seorang tua, pemilik hotel akan tahu, baiklah, oh ya, siyaute masih ingin tanya, dimanakah gurumu sekarang Uibing melengat, sahutnya, guruku pergi ke suatu tempat yang jauh, dalam waktu dekat sukar kembali, ada apa gurumu pernah berjanji untuk bertemu di rumah keluarga Chiang Dikei Hang sebulan kemudian, banyak persoalan rumit yang hendak dijelaskan padaku. Tak nyana karena kebentur suatu urusan aku pergi sampai setengah tahun sehingga tidak dapat menepati janji, guruku pernah menyinggung soal ini, terpaksa kau harus menunggu beliau kembali, baiklah, siyaute mohon diri sekarang, jangan lupa setelah urusanmu beres, carilah aku, Jibun mengiakan, sekali lompat dia berlari-lari menuju ke tanah pekuburan, sebentar dia berdiri celimukan, tiada bayangan orang lain, langsung dia lari masuk kota menuju gedung cabang Inggo Hongkau. Pintu besar yang bercat hitam hanya tertutup separoh, keadaan di luar tetap sunyi. Tanpa pikir dengan langkah lebar dia beranjak masuk. Siapa tiba-tiba sebuah bentakan berkumandang seorang laki-laki baju hitam muncul, melihat Jibun, tiba-tiba dia menjerit seram seperti melihat setan di siang bolong. Cepat dia putar tubuh lari sifat kuping, tapi sekali berkelebat, Jibun tangkap kuduk laki-laki itu, katanya dingin, di mana pimpinan kalian saking ketakutan pecahnya li laki-laki itu, mana dia sanggup bicara, kuatir tiang giyok mendengar suara gaduh dan melarikan diri, Jibun tidak banyak tanya lagi, dia tutup hiatu orang. Laki-laki itu menjerit sekali, terus roboh menggelep tak tak bernyawa. Jibun berlari masuk dan langsung menuju ke ruang pendopo, dilihatnya di dalam banyak bayangan orang tanpa mengeluarkan suara secepat kilat tiba-tiba dia menerjang ke dalam. Agaknya kedatangannya terlalu mendadak, di samping gerak-geriknya yang terlalu cepat, tiada yang melihat jelas wajahnya. Begitu tubuhnya berdiri tegak barulah orang-orang di sekelilingnya sama menjerit kaget, tegak suseng maksud Jibun semula hendak langsung memereskan orang-orang Ngo Hang Kau, tapi sekilas pandang, seketika dia berdiri melongo, karena keadaan dalam ruang besar ini agak ganjil. Puluhan orang berkelompok menyendiri di sebelah sana, tampak kiang giyok dibekuk oleh dua orang laki kekar, di sampingnya lagi berdiri Tong Sian Hwe Sio, Sian Tian Ong dan Suu Chai Tua yang menggusur ke atas perahu itu. Kalau demikian laki-laki baju hitam yang dia bunuh di luar tadi ternyata anak buah Witsu Hwe. Bahwa Suu Chai Tua ini akhirnya masuk kelompok orang-orang Witsu Hwe, hal ini sungguh di luar dugaan Jibun. Seluruh perhatian dan pandangan hadirin dalam ruang pendopo ini tertuju ke arah Jibun. Segera Jibun tahu apa yang telah terjadi di sini, agaknya kiang giyok mengira dirinya sudah mampus tertimbun di lorong bawah tanah, maka dia balik ke gedungnya ini, taknyana pihak Witsu Hwe mendadak menggerebek tempat ini sehingga dia tertawan oleh jago-jago Witsu Hwe yang berkepandaian tinggi. Siu Chai Tua segera melangkah maju dan berdiri mengadah pintu, katanya sambil tertawa dingin kepada Jibun, Tegak Suseng, kau belum mampus kalau Chai Hei mati. Bukankah para cacungguk maka merajalalah kebetulan kau kemari? Lohu tidak perlu membuang waktu mencarimu, aku pun hendak mencarimu. Perlakuanmu setengah tahun yang lalu, memangnya harus ku telan, tak kabur sekali kau, dengan care apa kau hendak membalas diriku gampang saja, ku cabut nyawamu suhu Chai Tua itu mendengus. Jengek, anak serigala, boleh kau mencobanya? Baik, sambut pukulanku di tengah seruannya, Tok Ji Witsok dilontarkan. Betapa dasyat serangan ini, Siu Chai Tua tahu datangnya bahaya, serasa terbang sukmanya, bukan saja dirinya tidak mampu membela diri, kesempatan untuk menyingkir pun tiada. Tong Sian Hwe Sio menjerit kaget, pandangannya lebih tajam. Dia lihat serangan Jibun ini betul-betul lihai, untuk membantu jelas tidak sempat lagi, dalam gugutnya timbul akalnya, sekali tangan bergerak sejelurangin kencang halus dan lunak membuat suhu Chai Tua terdorong sempoyongan dua langkah. Terpaut beberapa senti saja jiwanya hampir direnggut oleh serangan Tok Ji Witsok yang hebat. Selama setengah tahun Jibun digembleng dan ditempas sehingga ilmu yang dipelajarinya sudah mencapai taraf tertinggi. Kepandainya dapat digunakan sesuka hati, sebelum tenaga murninya dia selurkan, serangan hebat itu sudah ditariknya kembali. Namun demikian suhu Chai Tua itu sudah pucat pias mukanya saking cerah, tak pernah terpikir olehnya dalam jangka setengah tahun saja Tegak Suseng sudah mencapai sukses yang demikian besar dan mengejutkan. Xiang Tian Ong sendiri juga kaget dan ciut nyalinya. Sorot metle, tongsian terang tajam, wajah Jibun ditatapnya sekian saat. Katanya dengan suaranya berat, kelihatannya hari ini Pin Cheng harus membunuhmu, setengah tahun yang lalu dia berkata demikian bukanlah membual. Namun sekarang keadaan sudah jauh berbeda sejak mempelajari ilmu tingkat tinggi dari Bantok Bun. Kepandainya sekarang boleh dikatakan sudah sukar dicari tandingannya. Tongsian Hwesio hendak membunuh aku, Jengek Jibun, ku kira sukar terlaksana, biarlah kenyataan akan membuktikan omonganku, Tongsian Hwesio, ada beberapa pertanyaan ku harapkah suka menjawab sejujurnya, coba katakan, Jitsing Po Chu Ji Ing Hong, apa benar kau yang membunuhnya apa? Dari mana kau, dua orang berkedok yang mati di pinggir jalan Kei Hong itu, apakah itu Jee Ing Hong? Ya, seorang yang lain adalah Jitsing Ko Jin. Kau mengaku omong kosong belaka. Jitsing Ko Jin adalah duplikat ayahmu sendiri, Jibun menyurut kaget, serunya gemetar, Tongsian, kaulah yang membual, ayahmu menyamar jadi Jitsing Ko Jin, sekongkol dengan Biao Jiu Sian Sing dan merebut seut, belakang anda menyamar jadi murid engkau Lui Kiong dan membuat huru-hara ketompok kesan, semua ini kenyataan, lalu siapa yang terbunuh di jalanan menuju Kei Hong itukah sendiri tentu tahu lebih jelas, aku tidak tahu, sulit dipercaya, Jibun merasa bingung, apa yang diucapkan Tongsian agaknya memang benar, namun kalau betul Jitsing Ko Jin duplikat ayahnya, kenapa dia berusaha membunuh dirinya? Adakah seorang ayah tega membunuh putranya sendiri? Tidak mungkin. Tanpa sadar Jibun menggembur sekeras-kerasnya, tidak mungkin Tongsian, setelah tenangkan diri Jibun berkata pula, katakan saja, apakah kau yang membunuh kedua orang berkedok itu bukan, lalu berdasarkan apa kau berani mengatakan Jitsing Ko Jin adalah duplikat ayahku, semua kenyataan hanya bisa mengelabui orang sementara, Pin Cheng kenal betul perawakan, sepak terjang dan kepandayan selatnya, kau, jadi kau hanya berdasar beberapa dugaanmu ini, kedua orang yang mati itu terkena racun, sedang ayahmu seorang ahli dalam bidang ini, ayahku bukan seorang ahli racun, lalu bagaimana pendapatmu ayahku bukan Jitsing Ko Jin? Tapi kenyataan bahwa kedua orang tuaku dicelakakan, terbayang sorot bimbang pada pandangan Tongsian, dia cukup berpengalaman, dari nada bicara dan mimik Jibun, dia yakin Jibun tidak membual, kalau betul apa yang dikatakan Jibun bahwa Ji Ing Hong belum mati, tidak mungkin Jibun mengawasinya dengan pandangan begitu benci dan dendam terhadap dirinya. Jibun, katanya kemudian, katakan kenapa Jitsing Ko Jin bukan ayahmu karena Jitsing Ko Jin pernah mencelakai aku, semakin tebal bayangan ragu dan bimbang pada pandangan Tongsian. Dengan suara lantang Jibun melanjutkan, siang kean hongkah yang membantai orang-orang Jitsing Po bukan, jawab Tongsian. Otak Jibun seperti dibalut kabut tebal, beruntun dirinya mencari balas kepada Witsu Hwe, tapi kenyataan semuanya meleset dari dugaan dan analisa yang pernah dirangkainya, betapa rumit dan lika-liku persoalan ini. Katamu, kau punya kesan mendalam terhadap ayahku. Coba jelaskan, betul, memang kau harus tahu, tentunya kau masih kenal cerita yang pernah dikisahkan siang kean hong kepadamu bukan? Teringat akan cerita itu, bukan kepalang derita hati Jibun karena kesalahan memang terlepak pada ayahnya. Bukan saja rebut istri orang, anaknya dibunuh pula, akhirnya daging istri orang dimasak buat hidangan menyugui suaminya pula. Perbuatan di luar peri kemanusiaan ini seakan-akan bukan dilakukan oleh manusia sehat. Namun sebagai seorang anak, betapapun jahat dan salah ayahnya, tidak mungkin dah mencercahnya, apalagi kini ayahnya sudah mati, maka dengan mengertak gigi dia manggut-manggut, sahupnya, masih ingat, kenapa? Dulu siang kean hong terpaksa merusak wajahnya sendiri menyelundup ke Jib Sing Po dan diangkat sebagai salah seorang Jib Sing Pet Siang. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan istrinya yang direbut dan anak yang dikandung istrinya. Selakalah karena rahasianya terbongkar, jejaknya konangan ayahmu, maka istrinya dibunuh, tidak usah kau lanjutkan, tukas Jibun dengan suara serat. 16.48 Silat Tinggi Cetek Pengalaman Tong Sian Hu Sio tertegun sebentar, lalu melanjutkan. Ayahmu mengutus tertua dari Jib Sing Pet Siang mengantar Siang Kean Hong keluar benteng, yang terang ayahmu memerintahkan Ciu Tai Lian untuk memenggal kepalanya. Namun Ciu Tai Lian sendiri sadar akan semua perbuatan ayahmu yang kelewat jahat, malah dia bersimpatik terhadap Siang Kean Hong, akhirnya mereka minggat bersama, baka pembukaan cerita ini. Siapa bisa membuktikan bahwa ceritamu ini berdasar kenyataan Tanya Jibun? Pinceng sendiri. Karena Pinceng menyaksikan semua peristiwa ini, Tong Sian, kejadian ini mungkinkah disaksikan orang luar kau tahu nama asli Pinceng? Siapa kau Pinceng adalah tertua dari Jib Sing Pet Siang yang dahulu si Ciu bernama Tai Lian? Kau, kepala Jibun seperti dipukul godam, badannya limbung dan sempoyongan. Mimpi pun tak pernah dia bayangkan bahwa Tong Sian Hoseo yang memiliki luakang dan kepandaian silat setinggi ini, dulu adalah tertua dari Pet Siang yang menjadi andalan ayahnya. Jibun, tiba-tiba Tong Sian berseru lantang, sudah tiada yang perlu diomongkan lagi, sekarang Pinceng mau turun tangan, Jibun menyurut mundur, katanya, Tong Sian, lebih baik kau tidak turun tangan, kau bukan tandinganku, mungkin, tapi sebagai seorang insan persilatan, demi membela kebenaran, meski gugur juga terasa bangga. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi Pinceng justeru akan membinasakan kau demi ketenteraman bulim umumnya, Jibun mundur lagi sampai keluar rundakan, katanya, boleh kau mencobanya. Tong Sian juga melangkah keluar, kedua orang berhadapan di serambi luar yang luas. Suasana seketika menjadi tegang dan mencekam. Silakan turun tangan tantang Jibun. Jibun, mesti Nja Pinceng tidak boleh menyerangmu, namun kenyataan memaksa, tidak perlu kau pura-pura welas asih, lihat pukulan tiba-tiba Tong Sian menghardik, berbareng lengan jubahnya mengebas. Segulung angin kencang seketika menungkup ke arah Jibun. Jibun mengertak gigi, ia pun ayun kedua tangan menyambut serangan. Glok, seperti suara baja yang pecah berketing-keting kedua orang tergentak mundur. Bayangan kedua orang hanya berpencar sekejap terus saling tubruk dan serang-menyerang dengan seru. Ketika Jibun mengerahkan sepenuh tenaganya, di tengah suara yang memekak telinga, Jibun tergeliat sedikit. Sebaliknya Tong Sian Hwasyo mundur dua tindak. Semua hadirin sama terbelalak pucat. Tong Sian menggerung rendah, bayangan tangannya bergulung-gulung dan berlapis-lapis dari pukulan jarak jauh, kini dah menyerang sesungguhnya dengan kekuatan kepalanya. Jibun juga berseru melengking. Jurus Tok Jiu Hwasyo tahu-tahu menembus bayangan telapak tangan orang yang berlapis-lapis dan langsung menjojoh hulu hati orang. Di tengah jeritan kaget orang ramai, tahu-tahu Tong Sian menyurut lima langkah, wajahnya tampak jera dan ngeri. Sebelum dia sempat bertindak lebih lanjut, Jibun sudah berkelebat maju pula, kini dialancarkan Tok Jiu Hwasyo yang bernama Juliong Jankiau. Jeritan orang banyak kembali membuat suasana tegang semakin menjekam, hawa seolah-olah membeku dalam waktu sesingkat itu, setelah lenyap suara jeritan, keadaan menjadi sunyi-senyap. Telapak tangan Jibun berhenti mendadak kira-kira tiga senti di atas, hian kihiat di tubuh Tong Sian. Telapak tangan malah sudah menempe ubun-ubun kepala Tong Sian yang gundul. Jelas ketika jiwa Tong Sian hampir teranggut oleh serangan Jibun itu mendadak dia menghentikan serangan. Semua hadirin sama melihat jelas, kalau gerakan tangannya tidak direm tepat pada waktunya, jiwa Tong Sian pasti sudah melayang. Terbayang perasaan ngeri dan seram pada wajah Tong Sian yang jiwanya telah berada di tepi jurang kematian, selebar mukanya pucat pasi. Bunuhlah, Pinceng menyerahkan jiwa ragaku. Jibun menarak tangan, katanya dingin, aku pernah utang budi sekali padamu, sekarang utangku sudah kubayar, selanjutnya kita tiada utang-priutang lagi, Tong Sian menghela nafas dengan lesu, dia tidak bicara lagi. Jibun mundur dua langkah, sorot matanya tertuju keruangan menatap Kiang Giok tanpa berkesit. Kiang Giok tertunduk, dia tahu, peduli tegak suseng atau itu HWE, jiwanya bakal tak tertahankan lagi. Jibun tiba-tiba berpaling ke arah Tong Sian, katanya, serahkan dia padaku, ku kira tidak mungkin, apa yang telah ku katakan tidak boleh ditentang, tegak suseng, semprot siang Tian Ong, terlalu tak kabur kau tanpa melirik sediket pun, Jibun menjengek, bukan urusanmu, jangan cerewet, anak serigala, desis Yau Chai tua penuh kebencian, kau ingin membawanya pergi, bunuh dulu semua hadirin di sini, kalau perlu bisa saja kulakukan, Jibun, lekas Tong Sian bersuara, apa tujuanmu membawa pergi pertama, menyelidiki di mana letak markas pusat Ngo Hang Kau. Kedua ada urusan pribadi yang harus ku bereskan, tujuan pertama sejalan dengan maksud kedatangan kami, untuk ini ingin mengadakan perjanjian secara laki-laki, perjanjian apa tanya Jibun. Bahan-bahan yang kau dapat dari mulutnya mengenai Ngo Hang Kau, pihak kami harus diberitahu juga, agaknya Tong Sian bersedia mengalah. Kini semakin jelas bahwa pihak Witsu HWS sebetulnya tiada permusuhan yang mendalam dengan dirinya, kini setelah kesannya jauh berubah, sudah tentu dia tidak ingin mengikat permusuhan lagi, maka dia manggut-manggut, soal ini dapatku terima, baik, boleh kau membawanya pergi, yang lain-lain akan membereskan mereka, tujuan Jibun hanya Tiang Giok seorang, karena dia adalah murid-murtad perguruannya, dirinya harus menjalankan perintah dan aturan mencuci nama baik perguruan, tentang orang-orang Ngo Hang Kau yang lain tidak perlu diurus. Si Ucai Tua dan Siang Tian Ong meski tidak terima, namun tiada seorang pun hadirin yang menjadi tandingan Jibun. Kalau main kekerasan, akibatnya tentu fatal. Tong Sian sebagai pimpinan dalam operasi ini sudah memberikan persetujuan kepada Jibun, sudah tentu mereka tidak enak menentangnya, meski hati uring-uringan dan mata mendelik, namun tidak berani banyak omong lagi. Otak Jibun bekerja, kemana dia harus membawa Tiang Giok? Ia pikir lebih tepat dibereskan di tempat ini juga, maka ia berkata, Tong Sian, Tiang Giok ditinggalkan saja, yang lain terserah kalian hendak menghukumnya, silakan mundur dari ruangan ini, Tong Sian berpikir sebentar, lalu mengulap tangan memberi perintah, semua mundur, orang-orang ini gusur keluar murid-murid Witu Hwe bergegas keluar semua. Tegak suseng, ancam Suu Chai Tua sebelum pergi, urusanmu dengan ku belum selesai, bukan setiap saat aku menunggu kau, tantang Jibun. Setelah semua orang pergi, kini Tinggai Tiang Giok bersama Jibun, dengan pandangan ngeri ketakutan dia mengawasi Jibun. Jibun memasuki ruangan, sorot matanya setajam pisau seterangnya labara, katanya menatap Tiang Giok, Tiang Giok, marilah kita bicara beberapa persoalan dulu baru membereskan urusan pokok, ku harap kau bicara terus terang dan belak-belakan, jangan kau paksa kugunakan siksaan untuk mengompes keteranganmu, Tiang Giok jelas tertutup hiat Sonia, tak nampak gejala-gejala ingin melawan, wibawanya yang angker sudah sirna tak membekas, jauh berbeda dengan sikapnya semula waktu mereka berhadapan pertama kali. Hening sekian lamanya, baru Jibun baka suara, siapa yang membunuh Sam Chai Lolo di dalam hotel itu, kau cu sendiri yang turun tangan, lalu di mana gadis itu sudah di bawah ke markas pusat, di mana letak markas pusat kalian aku tidak tahu, kau ingin merasakan siksaanku penggal kepalaku juga tetap ku bilang tidak tahu, baik, soal ini kesampingkan dulu. Siapakah kau cu kalian entahlah, Jibun naik pitam, harbiknya murka, sekali lagi kau jawab tidak tahu, awas tegak suseng, kata Kiang Giok mengertak gigi, tak beruntung aku jatuh ke tanganmu, mau kau bunuh dan sembelih boleh, silakan. Ketahuilah, kau sendiri tidak akan berumur panjang, akan datang orang-orang kita mencari balas padamu, kau cuma maksudmu kau belum setimpal di hadapan beliau, hampir meledak dada Jibun, sekali ulur dia hendak tutup orang, namun pikirannya tiba-tiba tergerak, dia hentikan gerakannya, Kiang Giok adalah murid generasi perguruan yang lebih tinggi dari dirinya, dia harus bertindak menurut undang-undang perguruan, kalau sampai menggunakan siksaan, itu sudah keluar dari batas-batas ketentuan, lawan belum tahu asal-usul dirinya, kalau hubungan kedua pihak dia beber, tentu orang tidak bisa mungkir dari segala tanggung jawab lagi. Maka dengan wajah keringkatannya tajam, Kiang Giok, sebutkan nama perguruanmu, Kiang Giok diam saja, tidak perdulikan pertanyaannya. Dengan kera keji kau mengurung orang tua di bawah tanah itu, tahukah kau telah melanggar tata tertip-tata tertip apa mendurhakai moyang menyalahi guru, mati hukumannya, durhaka terhadap moyang dan berbuat salah terhadap guru Kiang Giok menegas. Memangnya kau masih mau mungkir sekonyong-konyong sebuah suara yang seram mendirikan bulu kuduk berkumandang dari arah pintu, anak muda, memangnya kau telan empedu biruang dan makan hati harimau, berani kau mencari setori padang gohang kau waktu jibun berpaling, seketika dah merinding, tampak di depan pintu berdiri makhluk yang lebih menyerupai setan daripada manusia, rambutnya merah panjang menjuntai ke pundak, codet besar melintang di mukanya dari arah jidat kirinya mencoreng ke mulut kanan. Metu kiri dan separoh hidungnya lenyap tinggal lubang-lubang besar yang mengerikan, kulitnya hitam legam, badannya kurus seperti bambu, tak ubahnya seperti mayat hidup. Metu kanannya memancarkan sinar hijau yang menyedot sukma orang, pakaiannya serba hitam, bun kan saja longgar juga kemedoran, mirip sekali dengan orang-orangan rumput yang tergantung di tengah sawah. jibun tenangkan diri, katanya, suwan ini siapa, akulah hukau cu, wakil ketua, goheng kau, jitsetsin jiujing, kemari mengantar jiwa hihihi, anak muda, lohu akan membesat kulitmu hidup-hidup, dengan tampangmu yang seram ini. Anak muda, menggelinding keluar sini jibun tutup kiang giyok lebih dulu, katanya, kiang giyok, aku mendapat perintah dari suco agar mengadakan pembersihan, kau tunggu di sini saja, pelan-pelan dia beranjak keluar. Berkedip mati satu jitsetsin jiujing bergemas suaranya yang pecah gemeratak, anak muda, kau hendak mencuci nama baik perguruan mana jibun berhenti di hadapan orang, sahutnya dingin, peduli apa dengan kau, anak muda, tanya jitsetsin jiujing, kau seperguruan dengan kiang giyok? Tapi menurut apa yang ku tahu, kiang giyok tidak punya saudara seperguruan, kau anak muda, tutup mulutmu, aku tiada tempo mengobrol dengan kau, jawab sepatah kata pertanyaanku, siapa kau cuh kalian kau belum setimpal menanyakan beliau, bagus sekali, kali terakhir inilah kau bisa membuka mulut, dengan mengerahkan segenap tenaganya, kedua tangan segera membelah ke depan. Jibun sudah bertekad di dalam tiga gebrakan jiwa lawan harus ditamatkan untuk selanjutnya mengompes kiang giyok. Betapa hebat kepandaian silat jibun sekarang, serangannya sungguh bukan olah-olah lihainya. Jitsetsin jiujing melengking aneh, seperti gasingan tiba-tiba tubuhnya berkisar di tempatnya, meski damparan angin pukulan sekeras gugur gunung, dia tetap mendesak maju. Sepuluh jari tangannya yang kurus bagai cakar mengincar ulu hati dan muka jibun. Gerakan ini sungguh merupakan suatu ilmu mujijat yang jarang ada di dunia persilatan, sehingga lawan yang diserang seakan-akan takkan mungkin membela diri atau melingkir apalagi balas menyerang. Jibun terkejut, sigap sekali kakinya melangkah minggir tiga kaki selicin belut. Tapi gerakan Jitsetsin seperti bayangan saja terus mengikuti, serangannya tetap membadai. Tapi hanya memperoleh kesempatan sedetik menyingkir tadi, jibun sudah dapat kesempatan untuk balas menyerang. Tokjiwit selaksana kilat menggaris ke arah musuh, dengan menyerang dia hadapi serangan lawan pula. Kini ganti Jitsetsin yang berteriak kaget sambil melejit mundur beberapa kaki, serangan ajaib dan kelihatannya mustahil ini sungguh membuat jantungnya bergetar kaget. Jibun tidak beri kesempatan lawan ganti nafas dan menempatkan diri pada posisi yang menguntungkan, Tokjiwit segera dilontarkan pula secara berantai. Ngek terdengar Jitsetsin Jiujing mengeluh tertahan, suaranya tenggelam dalam tenggorokan seperti anjing keselak tulang di kerongkongannya. Badannya lingkung sempoyongan beberapa tindak, dia mundur sampai di bawah serambi, rambut kepalanya yang gondrong merah seakan-akan berdiri, wajahnya yang buruk seram begitu meringas buas, terutama codat yang menakutkan itu bertambah mengerikan kelihatannya, hanya sekali melejit ia melambung tinggi keunggungan rumah terus berkelebat lenyap entah kemana. Jibun juga terperanjat, sungguh tak nyana, lawan hanya terluka sedikit dan tidak roboh meski terkena serangan Tokjiwit segera. Ini membuktikan bahwa lukang dan taraf kepandaian Jitsetsin betul-betul amat mengejutkan, naga-naganya masih lebih hunggul dibandingkan Tongsian Hwesho atau Kian Chengsan yang dibunuhnya itu, tiada minatnya untuk mengejar. Pikirannya tertuju kepada Kiang Giok sebagai murid murtad perguruannya. Cepat ia lari masuk ke ruangan, namun seketika ia melongot, ternyata Kiang Giok sudah tidak kelihatan bayangannya. Hiat cu Kiang Giok tertutup, kalau tiada orang lain menolongnya tak mungkin dia bisa menjebol tutukan dan melarikan diri. Ini membuktikan bahwa pihak lawan masih menyembunyikan jago-jago yang cukup diandalkan di dalam gedung ini. Saking gusar dan gemas, serasa hampir meledak dada Ji Bun. Jenazah Sucong Gos yang belum lagi dikebumikan dengan semestinya, petuahnya bagai masih menginyang di tepi telinga, setimpalkah dia membiarkan murid durhaka itu bebas berbuat jahat lagi di luaran. Sekali pukul dia bikin remuk pintu angin, tetap tidak kelihatan bayangan orang, setiap pintu kamar di gempurnya runtuh, dari sekian banyak pintu-pintu kamar tiada satupun yang utuh, namun bayangan orang tetap tidak nampak. Memuncak rasa gusarnya, namun tiada sasaran untuk melampiaskan murkanya. Bahwa Kiang Giok berhasil lolos, itu berarti segala upaya bakal sia-sia belaka. Nama baik perguruan tetap tak berhasil dia cici bersih, nasib Tianta Imoki dan Ibundanya tetap merupakan tanda tanya besar. Go Hang kau tidak menggunakan kode-kode rahasia khusus, kecuali mereka mencari setori pada dirinya, kalau tidak sulit menemukan jejak mereka. Ji Bun jadi serba susah, maju mundur serba salah. Kalau Uibing ada di sampingnya, tentu urusan tidak sampai runyam seperti ini, namun mengingat urusan perguruan sendiri betapapun pantang diketahui orang luar, maka dia berkeras tidak mengikut seratakan Uibing dalam melaksanakan tujuannya kali ini. Sekarang baru betul-betul dia menyadari kesempitan pikiran dan ceteknya pengalaman, kalau tidak, urusan tidak akan gagal serunyam ini. Sekian lamanya nuraninya damuk emosi, lambat laun tenang juga pikirannya, diam-diam ia menerawang sikap dan tindakan apa yang harus segera dilaksanakannya. Pertama, dia merasa penting untuk mengetahui letak markas pusat Go Hang kau baru urusan lain bisa diselami satu persatu secara berantai, namun usahanya ini terang-teramat sulit, dia hanya pasrah kepada nasib dan keberuntungan belaka. Maka dengan lesulung lay dia meninggalkan gedung ini, tanpa disadari dia telah keluar dari kota biksu. Di jalanan dia keluntungan tanpa arah menentu, pikirannya selalu dikocok oleh usaha membalas dendam dan menumpas kejahatan. Tiba-tiba pikirannya tergerak. Menurut Uibing, si Neng Pang sudah dicaplok oleh Go Hang kau, kini sudah dijadikan cabang kedua dari Go Hang kau. Kalau sekarang dia menuju ke markas si Neng Pang dulu, bukan mustahil di sana bakal menemukan sesuatu yang diharapkan. Maka dia percepat langkah menuju ke tempat Sian Neng Pang. Hari ketiga, tidak lama setelah Fajar meningsing, Jibun tiba di Ciam Lyongkok, di mana markas si Neng Pang dulu didirikan. Ciam Lyongkok, lembah naga sembunyi, adalah sebuah selat yang diapit gunung gemunung, kalau tidak apal jalannya sulit menemukan lembah ini. Jibun berhenti di mulut lembah, setian saat dia celingukan memeriksa sekelilingnya, tidak nampak ada sesuatu gerakan yang mencurigakan, diam-diam hatinya mengerut tuh. Agaknya Ngkau Hongkau memang sebuah perkumpulan serba misterius, yang anggotanya bergerak seperti setan gentayangan. Sejenak dia berpikir, lalu dia melangkah masuk ke dalam lembah. Jalanan tidak lebar, sebuah jalanan lika-liku yang berputar kian kemari di antara tumpukan batu-batu aneh, Jibun menyusuri jalan-jalan lika-liku ini terus maju ke depan. Kira-kira seratus tombak kemudian, tiba-tiba tolinganya mendengar suara gemeretak yang cukup keras dan mencurigakan. Waktu dia menoleh, dilihatnya asap tebal bergulung-gulung membubung tinggi ke angkasa, ternyata mulut lembah dari mana tadi dia masuk telah ditutup dan disumbat dengan kobaran api yang teramat besar. Jibun maklum bahwa pihak lawan telah siaga, kedatangannya sudah direka oleh lawan, maka mereka memasang perangkap untuk menjebak dirinya, namun sikapnya tak acuh, langkahnya tetap maju ke depan. Tiba-tiba asap tebal tampak berkobar pula di sebelah depan, lekas sekali jago merah sudah menyala besar sekali sehingga depan dan belakang tersumbat atau terkurung oleh kobaran api yang mengganas. Dedaunan dan rumput-rumput kering dalam lembah memang banyak, maka cepat sekali api merambat seperti mengejar mangsa. Apalagi pihak lawan agaknya memang sudah sengaja mengatur sehingga dalam sekejap api sudah menjalar kian kemari. Suhu panas dalam lembah seketika juga naik, lembah ini di api tebing gunung yang tinggi dan curam. Terkepung di tengah kobaran api seperti ini, agaknya nasibnya bakal terbakar hangus. Keadaan cukup gawat, Jibun harus berusaha menyelamatkan diri kalau orang lain mungkin tak bisa berbuat apa-apa kecuali menanti ajal saja. Tapi Jibun sudah siaga, walau menghadapi mara bahaya sedikit pun tidak menjadi gugup, pikiran tetap tenang dan jernih. Giyok bin Hiap Cukong Tem, seorang tua aneh di dasar jurang dulu pernah mengajarkan ginkang pusaran lesus sehingga tubuhnya bisa melayang mumbul ke atas. Jurang ratusan tombak di belakang Pek Cukong dulu pun bisa dicapai dengan mudah, apalagi tebing gunung di depannya ini, walau amat berbahaya, namun dia yakin, tingginya takkan melebih jurang di belakang Pek Cukong dulu. Untuk meloloskan diri jelas bukan soal baginya, apalagi sekarang dia sudah ketambahan ilmu dari Bantok Bun. Setelah melihat keadaan memang tak boleh tertunda lama lagi, segera ia menarik napas mengerahkan hawa murni, tenaga dikerahkan, kedua kaki lalu menjejak sekuatnya, seketika tubuhnya meluncur ke atas terus mengambang, dan berputar terus naik ke udara semakin tinggi, hanya sekejap saja, tempat di mana tadi dia berada sudah termakan jago merah menjadi lautan api. Jibun menarik napas sekali lagi untuk menambah kekuatan sehingga tubuhnya senteng bulu. Cukup tujuh kisaran lagi, dia sudah berhasil tancap kaki di puncak gunung. Waktu dia melongo ke bawah, lembah sesempit itu sudah merupakan lautan api yang mengganas, asap tebal bergulung-gulung menjulang tinggi ke langit. Diam-diam Jibun merinding seram dan bersyukur bahwa jiwanya tidak sampai melayang. Namun perasaan syukur ini lekas sekali dirangsang oleh dendam dan kebencian yang memuncak nafsunya berkobar tak kalah dasyatnya dari kobaran api di dasar lembah itu. Sekilas dia menerawang sekelilingnya, lalu berlari-lari mengikuti pinggiran jurang ke arah utara, lautan api kira-kira sepanjang satu li lebih. Lekas sekali lembah yang dimakan api sudah diatinggalkan di belakang. Dari atas memandang ke bawah, karena adanya cahaya kobaran api dari lembah sebelah depan sana sehingga keadaan lembah di sebelah dalam remang-remang kelihatan. Bayangan manusia tampak bergerak-gerak, rumah-rumah tampak mengepulkan asap dari dapur. Jelas disinilah letak markas pusat sinengpang dulu. Bentuk ciam liongko ini depan sempit dalam lebar seperti botol yang panjang leharnya. Sebentar dia mengukur keadaan di sini serta letak dirinya, kembali dia empos semangat dan hawa murninya. Lalu seperti seorang atlet loncat indah dia terjun dengan kepala di bawah dan kaki ke atas, seperti elang menukik menerkam mangsa walau tubuhnya dapat menahan sebagian daya lungcurannya, namun tubuhnya tetap anjlok ke bawah dengan cepat. Kecuali Jibun, siapa berani menempuh bahaya dengan badan hancur lebur kalau terjatuh ke bawah, asal sedikit line dan meleset mengatur napas, bukan saja jiwa melayang, badan pun pasti hancur luluh. Untunglah dia selamat mencapai bumi, di mana dia tancap kaki dekat kaki gunung, seluruh perhatian orang dalam lembah tertuju ke arah kobaran api di sebelah depan sana. Tiada yang menduga bahwa musuh yang hendak mereka bakar mati justru telah melayang turun dari langit, jiwa mereka sendiri bakal menjadi bulan-bulanan musuh malah. Jibun menyembunyikan diri di balik batu besar, matanya yang tajam dengan seksama menyapu ke arah rombongan orang banyak sejauh puluhan tombak sana. Tampak orang-orang itu sudah tidak mengenakan seragam sinengpang, kini mereka berganti seragam hitam. Ini membuktikan bahwa mereka betul-betul sudah dicaplok dan dijadikan anak buah gohang kau. Dengan teliti dia menjelajah, namun tak kelihatan ada bayangan sinengpang cuko giyok HWA. Kobaran api di depan lembah sudah mulai meredah, sinar seng suria yang baru menyingsing menggantikan kobaran api yang tadi menyala terang. Lembah yang tadi gelap, pelan-pelan mulai remang-remang dan lekas sekali menjadi terang-benderang. Bagai dedemit yang menunggu mangsa, jibun tetap semiunyi di belakang batu. Dia harus mencari sasaran yang tepat baru akan unjuk diri, kalau mengusik rumput mengejutkan ular, urusan tentu akan berantakan. Api sudah padam, tinggal asap masih mengepul. Seorang tua baju putih tampak berlari mendatangi, rombongan baju hitam segera berpencar memberi jalan, sebentar celingukan melihat keadaan rombongan besar ini. Si orang tua segera berseru memberi perintah, bersihkan dan sapu lembah di depan, temukan abu tulang belulangnya sekonyong-konyong sebuah suara dingin berkomandang, jangan repot-repot, Aku ada di sini, serempak rombongan orang banyak itu menjerit kaget, tanpa sadar mereka sama berlari mundur, laki-laki tua baju putih menjadi pucat mukanya, kakinya seperti terpaku di tanah, metel, terbelalak, mulut melong oleh bar, suaranya tergagap, kau, kau, aku inilah tegak suseng adanya kau, kau tidak, tidak terbakar mampus kalau gampang dibakar mati, bukankah sia-sia saja aku punya julukan tegak suseng kau, apa maksud kedatanganmu pertama? Kau harus sebutkan dulu siapa gelaranmu baru sekarang laki-laki tua ini menyurut mundur, sahutnya dengan suara galak, lohu ketua hukum dari anak cabang di sini, anjit, aku hendak bertemu dengan ketua cabang kalian, kau ingin bertemu dengan aku sebuah suara serakasar berkomandang dari arah samping sana. Waktu Jibon menoleh, tiga tombak di sebelah sana berdiri seorang muda sebaya dirinya, berpakaian sutra dan menyoreng pegang, wajahnya diliputi nafsu sadis, namun kelihatan juga rasa kaget najerinya. Dandanan pemuda ini mirip sekali dengan para dutang kau Hongkau yang pernah dihajarnya pontang-panting dulu itu. Dia mengaku sebagai ketua cabang di sini, lalu di mana kau gelok, dibunuh atau, tapi tujuannya bukan ini. Jibon sedang berpikir panjang, sekilas dia memandangnya, lalu bertanya, kau ketua cabang di sini memang jabatanku bisa dipalsukan, sebutkan namamu K.H.O. Tyson di mana kau gelok, kau bermusuhan dengan dia, hanya ku tanyakan sambil lalu saja, orang Shiko itu bernasib jelek dan pendek umur, kini sudah mangkat, membunuh orang dan merebut kedudukannya, memangnya perbuatan kalian orang-orang Go Hongkau serba kotor dan hina-gina, kejam dan keji, karena itu kau kemari tanya K.H.O. Tyson menyurut mundur. Memangnya kau kira aku ini suka iseng dan ingin mencampuri urusan ini lalu untuk apa kau kemari aku ingin menemui kau cuh kalian, kau ingin bertemu dengan kau cuh? Kau belum setimpal, K.H.O. Tyson, desis Jibun dingin, berani sekali lagi kau berkata demikian, pemuda baju sutera terpengaruh oleh ancaman dan tatapan matu Jibun yang menyala berwibawa, kembali dia menggermat mundur, katanya, lalu kenapa ciam liongkok akan kucuci dengan darah kalian, ayah manjing seokor pun takkan hidup, kau mampu berbuat demikian kenyataan akan menjawabnya nanti, pemuda baju sutera mundur semakin jauh, seret, dia melolos pedang. Sekali gerak dan bergetar, ujung pedangnya seperti mekar dan berbintik-bintik cahaya. Terang bahwa latihan ilmu pedangnya sudah cukup sempurna, serentak anak buahnya berkauk-kauk sambil melolos senjata dan memasang panah di busur, siap untuk bertempur. Rasa murka yang menggelora di dada Jibun sungguh tak terkendali lagi, matelumlah kalau tidak mengandalkan sinkang tingkat tinggi yang mujijat itu, sejak tadi dirinya sudah terkubur menjadi abu di lembah sana. Walau dalam tata tertib perguruannya dilarang setiap muridnya melakukan pembunuhan, namun di samping persoalan pribadi yang penuh dendam, perbuatan orang-orang gohang kau ini memang terlalu kejam. Mereka merupakan anasir-anasir jahat yang kelewat batas bagi insan persilatan umumnya, maka setimpal kalau dihukum mati. Karena keyakinan inilah, pelan-pelan dia menghimpun kekuatan pada kedua lengannya. Sorot matanya pun menyala semakin benderang, siapa saja yang menghadapinya pasti berdiri ketakutan.